L Masih Trastrasya itu Kamu pasang mobil, belokan pasang naik Kamu pasang mobil Ini ada mobil kanan Aku cito, aku sih Sudah light up bisa ditambah Itu ya Oke, Om Anang sudah di belakangnya Monggo, Om Anang kalau mau nyelim satu-satu Anggutannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 2022 yang lalu Kawasan destinasi wisata kuliner internasional Membentang dari pertigaan Cicowa Tawang Mangu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dengan penetapan wisata kuliner internasional ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah 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 menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk menuju ke puncak Gunung Langu Di sepanjang jalur Singolangu Dapat ditemui beberapa petilasan atau situs Sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Jawa Timur Dengan ciri adanya Tugu Yang berada di Jemurosewu, Laosan, Magetan Dan di sisi Jawa Tengah Berada di Gondosuli, Cemorokandang, Tawang Mangu, Karanganyar Tugu ini berdiri di atas jembatan Bancolono Selain itu di bawah jembatan Bancolono ini Terdapat pertapaan Eang Bancolono Yang dipercaya menjadi salah satu tokoh Di masa lalu di daerah ini Informasi yang saya peroleh Dari masyarakat sekitar Eang Bancolono Atau Eang Ragen Bancolono Adalah Senopati Raja Majapahit terakhir Rabu Brawijaya kelima Terima kasih Tadi setelah Tadi sudah saya akan menghanti Jalan yang mempunyati Apa untuk paginya ya Yang dikatakan Sisi satu Untuk penyulau Sebenarnya Tidak menaruh jauh-jauh Mampu kembali ke penetapan calur ini menjadi destinasi wisata kuliner internasional diharapkan para pihak terutama para pedagang pelaku wisata menjaga kualitas mutu produknya baik produk kuliner maupun terus berinovasi dan mengembangkan wisata sehingga berdampak ada tingkat kunjungan wisata di Tawang Mangu dan sekitarnya udara yang ada di Gunung Lawu memang terkenal lebih dingin dibanding dengan gunung lainnya yang ada di Pulau Jawa meski jarang mencapai angka minus pada waktu tertentu udara di gunung ini bisa bisa mendekati 0 derajat celcius udara dingin akan semakin terasa jika berada di cemoro kandang atau di cemoro sewu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati